Sebuah maskapai penerbangan di China, Tibet Airlines, mengalami kecelakaan pada hari Kamis. Pesawat mengalami kebakaran yang menimbulkan asap sesaat setelah lepas landas. Seorang penumpang mengaku mendengar suara aneh sebelum akhirnya pesawat tiba-tiba mirip ke satu sisi. Akibat insiden ini, terdapat lebih dari 30 orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke medis. Melansir Fox News, kecelakaan pesawat Airbus A319115 terjadi pukul 8.09 waktu setempat. Dalam pesawat Tibet Airlines itu, terdapat 122 penumpang yang berangkat dari Barat Dayal Chongqing untuk penerbangan ke Ningxi di wilayah Tibet, China. Video yang dibagikan oleh media pemerintah menunjukkan sisi kiri pesawat terbakar saat orang-orang yang diduga penumpang menjauh dari tempat kejadian. Menanggapi hal itu, truk pemadam kebakaran dengan sigap langsung menyemprotkan air ke pesawat. Pesawat Airbus A319115 memiliki 113 penumpang dan 9 awak pesawat, semuanya dievakuasi. Selama evakuasi, 36 orang terluka dengan keselio atau goresan. Menurut Jabang Regional Barat Daya Administrasi Penerbangan Sipil Cina atau CAAC. Seorang penumpang, Long Anquan, mengatakan kepada China News Service bahwa selama lepas landas, dia mendengar suara yang tidak biasa. Setelah itu, pesawat mulai miring ke salah satu sisi dan tiba-tiba menyentuh tanah dengan sayapnya. Long dengan cepat membungkuk ke depan dan meletakkan tangannya di atas kepala. Tetapi dampaknya begitu kuat sehingga dia masih terluka. Menurut CAAC, salah satu dari tiga landasan pacu kemudian ditutup setelah adanya kecelakaan dari Tibet Airlines. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!